Warga di RT14 RW5 Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, GGR, Kamis 6 Januari. Fauzi, 40 tahun warga asal Kabupaten Bengkulu Selatan yang sehari-hari berdagang es potong ditemukan meninggal dunia dengan kondisi sudah membusuk dalam kamar kontrakan yang ditempatinya selama ini. Fauzi terakhir terlihat saat perayaan malam tahun baru. Setelah itu para tetangga tidak pernah melihatnya lagi, hingga akhirnya Fauzi ditemukan sudah meninggal dunia. seorang mayat pria yang bernama Fauzi. Untuk umur sekitar 40 tahunan, untuk indikasi sendiri itu masih diindikasikan atau masih diduga sementara ini karena sakit meninggalnya. Kami sudah mengecek tempat kejadian perkara, tidak ada tanda kebobolan rumah ataupun jendela, tidak ada. Pintu sendiri itu juga tadi dalam keadaan terkunci, jadinya tidak ada indikasi kebobolan ataupun pembunuhan. Sementara ini, kami masih menduga bahwa meninggalnya disebabkan karena sakit. Dugaan sementara korban meninggal dunia karena sakit. Karena saat korban ditemukan, kondisi rumah semuanya tertutup atau terkunci dari dalam. Saat ini, jasad korban sudah dievakuasi ke RSUD Curug untuk dilakukan visu. Wanda Febrianda melaporkan dari Kabupaten Rejang, Lebong. Terima kasih telah menonton!